Berikut ada pertanyaan dari Nurul Hidayat Umur berapa Beyo baru bisa makan mandiri? Baik ini pertanyaan yang bagus akan kita jawab dalam video berikut ini Kalau kita pelihara Beyo dari lolohan Maka perawatannya harus lebih ekstra Karena kita yang sebagai pengganti induknya Beyo lolohan belum bisa untuk makan sendiri Kita yang harus menyuapinya Yaitu makanan ke dalam mulutnya Serta perawatannya pun harus lebih teliti Yaitu 1-2 jam sekali Kita harus kasih makan Sampai si Beyo agak kenyang Tapi jangan sampai kekenyangan Nah setelah perawatan yang ekstra dari kita Pertanyaannya Sampai umur berapa si Beyo baru bisa mandiri? Yaitu bisa untuk makan sendiri tanpa disuapin Biasanya umur Beyo yang bisa untuk diajarkan makan sendiri Yaitu sekitar 2 bulan Jadi kalau si Beyo sudah berumur 2 bulan Itu sudah bisa kita ajarkan untuk makan sendiri Makanan yang kita kasih adalah pur yang basah Yaitu pur yang direndam dengan air Jangan langsung kering Karena si Beyo perlu penyesuaian Jadi jangan menggunakan pur kering Untuk melatih Beyo dalam belajar makan sendiri Ini biasa yang kita pur untuk kasih makan Beyo itu mereknya Ponik Formula 88 Ini yang ada gambar Beyo-nya nih Jadi bisa dimakan sama Beyo Tempori pernah kita salah beli Mereknya sama Tapi makanannya yang berbentuk biji-bijian Yang kayak untuk Apa tuh? Lovebird Arkit Itu jangan salah beli ya Ini dia berbutiran berbentuk pur Purnya kil halus Seperti ini pur Ini purnya seperti ini Bentuknya halus Jadi kalau Beyo dewasa Udah bisa makan Yang kering Yang kalau untuk anak kan Jangan kasih yang kering dulu Kalau yang masih Dari lolohan Kalau mau baru belajar makan pur Itu harus dibasahkan sama air Jadi jangan makannya yang kering Itu masih Kerawan di tenggorokannya Nah ini Kalau kita mau kasih Beyo untuk belajar makan sendiri Itu purnya Jangan pur kering Harus dibasahkan sama air Biar lembut Karena Anakan Beyo gitu Itu rongga mulutnya masih Belum begitu kuat Jadi kalau untuk makan yang kering Itu kan keras tuh Jadi agak Susah Terus bisa pengaruh juga Nanti itu Itu apa Rongga-rongga mulutnya itu akan Takut tergores Bisa seperti kayak seriawan Nanti bisa jadi sakit gitu Jadi bagusnya kita kasih Berbentuk Lembut gitu Dikasih adukan sama air Itu biasa Beyo yang Udah kita ajar mandiri Untuk makan sendiri Itu biasa umur Dua bulan Tapi kemarin kita Satu bulan lebih Juga udah ajarin Nah cara untuk mengasih Makannya seperti ini Kalau Beyo loloan kan selalu disuapin Makannya Nah kalau Dari loloan kita mau ajar makan Kita juga harus suapin dulu gitu Tuh Ini sih udah umurnya udah Empat bulanan Udah empat bulan Lima bulan nih Hampir Nah ini cuma Peragaan aja Nah kalau Kita Suapin Seperti ini ya Dia bisa makan sendiri Kalau ini kan udah bisa Matok sendiri Kalau loloan kan Mesti kita masukin Ke dalam mulutnya tuh Kalau ini udah biasa Makan sendiri Nah disamping itu kita Harus kasih tau tuh Harus disini Setelah kita suapin Harus ditaruh di wadahnya Bahwa itu makanan Kan biasanya kita belum kasih Wadah seperti ini Untuk nampung makanannya Kita kan biasa pakai suap Nah kalau ini kan kita Dalam ya Kita kasih tau bahwa ada makanan Di wadah ini Jadi dia ngerti Di dalam wadahnya ini ada makanan Cara ngajarnya dulu Seperti itu Kalau ini kan dia udah bisa Makan sendiri nih Tuh Dia udah tau di dalam wadah itu Ada makanan Dulunya kita Cara ngelatihnya begitu Disuapin dulu Di mulutnya Nanti lama-lama Dia bisa matokin sendiri Ketama itu Pertama ngasihkan kita Seperti ini nih Dari tanin Pertama ngasihkan kita Suapin Kalau ini kan dia udah bisa Matok sendiri nih Kalau pertama kan dia masih Kita suapin bener-bener ke mulutnya Nah kalau udah begitu Kira Satu hari dua hari Habis itu kita selalu coba Dia matok sendiri tuh Tuh Matok sendiri Matok sendiri Makanannya Tuh Nanti kalau dia udah bisa Matok sendiri Walaupun masih Berantakan gitu Nah nanti kita taruh disini Di wadahnya Jadi Kalau dia udah bisa Matok sendiri Di tangan kita Nanti dia di wadah Juga udah bisa Matok sendiri Demikian penjelasan dari kita Untuk pertanyaan dari Nurul Hidayat Dan kepada teman-teman penonton Semuanya Kiranya video ini bisa Memberikan masukan yang Bermanfaat Jika Anda Menyukai video ini Maka silahkan Tekan tombol Like-nya Dan jika ingin Terus mengikuti Channel Satu Teropong Yang menyajikan berbagai Macam konten Maka bisa klik Tombol subscribe Dan Lonceng notifikasinya Terima kasih Untuk waktunya Yang telah menonton Dan dukungan Yang diberikan Untuk channel Satu Teropong ini Terima kasih 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 Terima kasih